Kedung disusutkan enggak? Disusutkan. Berarti kendaraannya? 36. Ini? Akumulasi penyusutan kendaraan? Ketujuh berarti. Ketujuh. Kalau kemudian kita kasih blok space untuk aset tetap ada 10 akun misalkan dari nomor 30 sampai 39. Misalkan seperti itu. Berarti franchise kita kasih kudenya berapa? Kan enggak boleh sama ini kan? Kalau 33 berarti ada akun di akumulasi penyusutan peralatan kantor kan? Franchise kita kasih nomor berapa? Kalau space untuk aset tetapnya dari 30 sampai 39. 38. Kita kasih space sampai 39. Misalkan seperti itu. 38, Bu. Masih kosong. Kita kasih space untuk aset tetap dari nomor 30 sampai 39. 40 ya, Bu. 40 berarti. 40. 40. Kak Cipta? 41. Nanti kita rombak semuanya ke bawah. Paham ya di situ ya? Paham. Paham. Oke berarti kalau misalkan kita kasih space sampai dengan nomor 40. Atau kita kasih space aset sampai dengan nomor 50. Kita bisa loncat menjadi, basis bayarnya misalkan menjadi 50. Satu. 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 Misalkan seperti itu. Oke berarti utangnya? 52. Oke. 52. Kok gak mau diganti ya? Gak mau diganti kenapa ini? 52. Aduh, ini masalah. Yang tadi mana hilang ya? 52. Kemudian ini? 53. 53. Ini? 54. 54. Utang bank? 55. 55. 55. Utang bank itu termasuk liabilitas jangka? Panjang. Panjang. Mungkin gak kira-kira perusahaan akan memiliki liabilitas jangka pendek lagi? Memungkinkan gak misalkan seperti itu? Memungkinkan kayaknya? Memungkinkan. Kalau memungkinkan berarti kita kasih space kan ya? Kita kasih tandangan kosong. Tepat kosong dulu. Maka kemudian, bukan 55 tapi mungkin kita langsung menjadi? 60. 60. 60. Jadi sekali lagi di awal sudah ditentukan bloknya untuk liabilitas jangka pendek. Nomor sekian sampai sekian, liabilitas jangka panjang, nomor sekian sampai sekian, dan seterusnya. Ini nomor satu berikutnya. Berarti modal kita kasih berapa? Kira-kira utang jangka panjangnya apakah cukup 5 akun atau mungkin 10 akun? Kalau kita anggap utang jangka panjangnya cuma dikit lah. Yaudah lah 65 kita anggap sebagai, atau 66 kita anggap sebagai kelompok. Ego kita. Pendapatan usaha? 68. 68. Mungkin enggak tiba-tiba yang perusahaan perseorangan berubah menjadi firma, atau CV, bahkan kemudian PT. Atau CV lah. Mantap. Mungkin. Mungkin. Kita kasih space enggak? Kasih lagi berarti. Kasih lah misalnya. 70. Ya boleh 70. Pendapatan sewa? 71. Boleh 71. Pendapatan komisi? 72. 72. Kemudian beban. Berapa beban? 80. 80. 80. 80. Beban administrasi? Gaji bagian administrasi? 81. Ini? 82. 82. 83. 84. 85. 82. 85. 83. 83. 84. 85. 85. Kalau kita memang membuat laporan keuangannya single step Kita bisa langsung beban-beban kita campur Tidak ada pemisahan Beban 87, 88 Tapi kalau kemudian nanti laporan keuangan yang ingin kita buat Modalnya adalah multiple step Maka akun beban dipecah menjadi dua Beban usaha dan beban di luar usaha Itu yang tolong diperhatikan Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Terkait dengan kode akun numerial berurutan Ada pertanyaan? Mau tanya Bu? Jadi sebelum kita buat kode akunnya Berarti kita buat keterangannya dulu ya Bu? Blok dulu Blok keterangannya sampai nomor berapa? Ya betul Jadi aset lancar Aset gitu kita bagi lima dulu Aset Liabilitas Ekuitas Pendapatan dan beban Kita blok dulu Oh aset dari nomor satu sampai nomor lima puluh Nomor dari nomor sepuluh sampai nomor lima puluh misalkan Oke Liabilitas dari lima puluh sampai nomor lima puluh Misalkan seperti itu Oke Apa tadi? Modal atau ekuitas misalkan dari Berapa tadi? Sepuluh sampai lima puluh Lima satu sampai enam puluh Kemudian misalkan dari enam puluh satu sampai tujuh puluh Pendapatan dari tujuh satu sampai lapan puluh Kemudian beban dari lapan satu sampai seratus Misalkan seperti itu Jadi kita blok dulu Baru kemudian kita tentukan Aset lancar juga dipecah-pecah lagi kan Ada subnya lagi kan Sorry aset kan ada aset lancar Ada investasi jangka panjang Ada aset tetap Ada aset tak berbujar Dan ada aset lain-lain Kita juga blok lagi disitu Tadi spacenya dari nomor sepuluh sampai lima puluh Paham ya? Jangan sampai ada kode akun yang dobel atau sama Oke itu yang pertama Yang kedua Memungkinkan ada akun baru yang masuk Kita kasih space ada tempat kosong Kalau akun baru muncul Kita bisa kasih nomor berikutnya Atau kode berikutnya Terjawab Rondi? Terjawab, Makasih Bu Oke, ada yang lain Terkait dengan nomor yang engkau baru tadi ya Aku mau nanya Silahkan Nazila Kan yang tadi utang bank itu Di enam puluh kan ya Bu Lihat dulu utang bank Utang jangka panjang ya Itu kenapa kalau di buku Nampuluh kan di akun penghasilan Nah, tadi gue harus udah bilang Pada saat sebelum kita menentukan kode-kode akunnya Kita blok dulu Kita blok dulu Tadi kan buat-buat Misalkan kita blok di perjalanan Tadi kan bloknya berbeda dengan yang di blok di buku Paham ya? Tadi buat blok tadi Misalkan Oh akun utang Akun liabilitas jangka pendek Dari 51 sampai dengan nomor 59 ya tadi ya Gitu ya? Iya Bu, 59 Jadi kita blok dulu Nazila Kalau kita nge-bloknya pakai yang di buku Itu kan lebih baik ya Urutannya ya Dia langsung poin-poinnya gitu Tadi blok yang gue sampaikan disini Agak berbeda dengan yang di buku Tapi tadi sudah gue pesen dengan Sudah gue sampaikan bahwa Blok dulu Berapa yang kira-kira akun-akun itu Yang ada di perusahaan kita Yang penting memungkinkan kode akun baru muncul disitu Paham ya Nazila ya? Bergantung Satu perusahaan dengan perusahaan lain Bisa jadi Bloknya berbeda Blokingnya berbeda tadi Misalkan aset Aset nomor 10 sampai 50 misalkan Tapi bisa jadi perusahaan lain Oh aset kita gak banyak-banyak Oh perusahaan kita kecil misalkan Dia hanya mungkin ngeblok bahwa Aset itu dari nomor 10 sampai nomor 40 Atau dari nomor 10 sampai 30 Atau mungkin dari nomor 10 sampai 20 aja Clear ya? Ibu aku mau nanya lagi Boleh Ini misalkan akun ekuitasnya itu Suman sampai 50 sampai 55 misalkan Terus akun penghasilannya Kalau yang menurut Ibu Kone Bu Kalau misalkan Terus akun penghasilan kan 60 sampai 69 Terus yang kita punya itu Akun ekuitasnya cuma sampai 55 Terus dilengkap aja gitu Bu Langsung ke 60 Sudah di blok tadi kan ya Sudah ditentukan kan ya Blokingnya sudah ada kan Lompat aja Siapa tahu nanti akan ada akun baru yang muncul Tadi Buat bilang Yang bisa jadi yang awalnya dia perusahaan per orang kan Berubah menjadi perusahaan firma atau CV kan Kalau sudah bentuknya firma atau CV Berarti ada pemilik baru kan ya Yang pemilik barunya kan bisa Tambahnya gak hanya 1 2 Bisa tambah 5 orang Nah itu kita kasih space Kita kasih tempat dulu Oke Jadi boleh langsung loncat gitu Percaya ya Najilah Nampain dikit Bu Har Ya silahkan Bu Ipat Ini sinyalnya gak putus-putus Jadi sorry Jadi kalau nomor akun itu Sebenarnya kan Seperti yang disampaikan tadi Itu perusahaan bisa menentukan Leluasa sebenarnya menentukan Seperti apa bloknya Jadi blok itu adalah kira-kira Akun apa aja sih yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut Akun apa saja gitu Yang digunakan Nah terus dikasih cadangan lah Untuk beberapa Jadi jangan Misalnya di press gitu Itu ya kalau di press Nanti kalau ada muncul Tiba-tiba nih Karena perusahaannya berkembang Kemudian Muncul akun-akun baru Jadi gak harus merombak dari awal Jadi maksudnya blok Kalau dengan kamu bilang di buku tadi berbeda Ya boleh-boleh saja Setiap perusahaan akan berbeda Misalnya tergantung pada jumlah transaksi Atau Akun yang digunakan oleh perusahaan tersebut Nah kalau misalnya nanti dia akan berubah nama Atau dia berubah status gitu ya Tentu akunnya dimenyesuaikan lagi gitu Jadi Jangan terpaku Kamu tuh gak usah terlalu kaku Dengan mikirin gitu ya Harus begini harus begini Enggak Kenapa beda Ya boleh aja beda gitu Boleh saja beda Apa namanya bloknya Gak bisa Jangan juga kamu ngasih blok Jauh banget bedanya Misalnya nih Akun yang kamu gunakan cuma lima Tapi kamu ngasihnya itu Dua puluh Misalnya gitu kan Itu kan kejauhan nanti akan banyak nomor yang Kosong Seperti Ya Jadi blok-bloknya seperti itu Jadi gak Gak usah Berarti salah dong Kalau seperti ini Enggak Gak seperti itu Mikirnya sederhana aja Gak usah terlalu Kaku banget Kalau gini salah ya Enggak Nah makanya harus dipahami dulu Kode akun tuh apa sih Seperti apa Sehingga ketika kamu membuat Bloknya tadi Yang dibilang buhar blok tadi itu Udah paham Dasarnya tuh ada gitu loh Udah dasar ketika kamu bikin blok itu Oh ya kira-kira akun yang kugunakan ini Ini Kan gak mungkin juga ya Perusahaan kecil tuh sampai detail gitu Kan gak mungkin Jadi jangan banyak-banyak Tapi kalau perusahaan yang itu besar Kemungkinan akunnya itu Banyak itu kan besar sekali ya Contoh nih Misalnya Mungkin dalam Sebuah Perusahaan itu Akun aktifat tetapnya gak banyak gitu Ya gak apa-apa gitu Nah itu Yang tahu adalah Sibik perusahaan Cuman jangan sampai nge-press banget Misalnya nih Adanya 10 Kamu bikinnya 10 Kan jangan Kasih lah Jarak dikit gitu Sehingga ketika muncul baru Tidak perlu merepotkan Seperti itu Ya Jangan khawatir Kalau beda di buku ya wajar aja Yang penting Paham bahwa Dalam membuat Yang seperti ini Harus ada blok dulu Yang menentukan blok itu Adalah si perusahaan Tergantung Berapa yang dia butuhkan Nah tambahin Supaya jangan terlalu Seperti tadi Tiba-tiba muncul Oh iya nih disini kan Gak ada penyusutan Karena gak bisa lihat ini Jadi ada misalnya Peralatan Gak ada akunnya gitu kan Wah iya ya Teringat belakangan Misalnya Atau tadinya gak ada Peralatan Misalnya tadinya semuanya Disebut peralatan Eh dalam berjalannya waktu Ternyata peralatan itu Akhirnya dipisah-pisah Dipisah-pisah Nah itu kan muncul lagi Nah itu maksudnya Diantisipasi seperti itu Gitu ya Terima kasih Ini agak putus-putus ini Sorry ya Lumayan sih Gimana jelas ya Tambahan dari Wipat Tadi sangat jelas sekali Apa yang kuriasan mereka Ada pertanyaan lagi Mungkin yang lain Bu mananya Bu Ya silahkan Bu Ini misalkan nih Sudah diantisipasi Sudah dikasih jarak Terus ngepet Bu Itu gimana Bu Menurut Bu gimana Analisisnya Maksudnya langsung Buat nge-revisi semuanya Gitu Bu Kode akunnya Terbayang ya Terbayang ya Akhirnya Kode akunnya Akhirnya bagaimana Jadi pusing Pusing Berantem Terus apa ya Kalau misalkan Kayak gitu Bu Udah diantisipasi Tapi Itu gimana Bu Menurut Tumpul Gimana tadi Tadi menjawab ya Pertanyaannya Gimana Kalau perusahaan itu Bisa gak dalam waktu pendek Gitu ya Dalam waktu pendek Langsung trek Gitu Kemungkinannya besar Atau kecil Kecil Terus Berarti kan Kemungkinannya jauh ya Ya Kemungkinan jauh Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Kamu nge-press banget Udah tau nih perusahaanmu Udah kelihatan berkembang Gitu kan Nah gitu Jadi Gak apa-apa Tapi Acal Makanya tadi Jangan terlalu mepet Nah akun Kalau kamu gak mengerti akuntansi Gak ngerti akun-akun Maka Pasti ngaco Jadinya Makanya ilmunya ada Dasarnya ada Kemungkinan untuk sebuah salon Akun yang ada tuh apa Nah itu udah bisa diraba Gitu loh Jadi nanti Akan muncul barunya Gak akan banyak banget Gitu Nah kalau dia berubah status Terus biasanya kan Ya udah jelas Makin besar Dan itu pun kan Udah ada orang lain yang terlibat Berarti ada lagi kesepakatan Akun yang digunakan apa Gitu Apalagi sekarang kan By system ya Yang penting Tahu dulu Intinya tuh Yang ini gimana sih bikinnya Nah gitu Ya Agni Ya bu Si Oke Kita menemukan apa yang disampaikan Bu Ipat Kalau kita sudah kasih space Gitu ternyata Tiba-tiba muncul ya Mau gak mau Memang harus bongkar Tadi Bongkar Kode akunnya Nah ini yang repot jadinya Menambah pekerjaan Jadi memang kita harus Leluasa ya Kasih space-nya Ngeploknya agak leluasa Sehingga kemungkinan yang Tadi umpul pikirkan Tidak terjadi Tapi bisa saja Peristiwa itu terjadi Karena kalau terjadi Ya mau gak bangu Bongkar kode Akunnya Paham ya Bu Terus Mau nanya satu lagi Bu Yang tadi yang Dialat Itu kan Ibu Lompat Buat penyusutan Itu langsung masukin Di situ juga gak Penyusutan Kan tadi Yang dialat Biasanya sih Kalau ini kan Kalau mungkin Kalau yang gue Tampilkan ini kan Kasus ya Kode akun Jadi kalau tadi Sudah menyambung Apa yang sudah disampaikan Oleh Bu Ipat Tadi kan udah kebayangkan ya Oh aset tetap itu Misalkan Kita nanti kayaknya Punya semua aset tetap deh Gitu kan Misalkan ada aset tetap Ada lima gitu kan Atau mungkin aset tetapnya Ada tujuh Maka sudah kita siapkan Spacenya Kalau tadi misalkan Aset tetap kita Hanya ada Ada peralatan Jenis peralatan Buah Kendaraan Kemudian Bisa jadikan Kalau perusahaannya Beda lagi Tentunya Akun-akun Yang secara khusus Sadi dibedakan Misalkan Kalau Perusahaan itu Ada kendaraan Untuk operasional Kantor Ada kendaraan Untuk operasional Yang itu untuk menghasilkan Apa Jasanya kan ya Untuk melakukan kegiatan Usahanya Itu bisa juga dipisah Nah kalau itu kan sudah Kebayang sebelumnya Jadi sudah disiapin Nah Implementasinya Atau dalam kenyataannya Kode akun kan Tidak seperti yang ada Di tugas yang kalian kerjakan Jadi semuanya sudah disiapkan Jadi kalau misalkan Oh ada peralatan Ada kendaraan Kok tadi cuma Yang ada akumulasi Kok ada hanya kendaraan Apa Akumulasi penyusutan kendaraan Berarti sebetulnya Implementasinya Atau prakteknya Sudah disiapkan oleh Perusahaan Nama-nama Dari akun tersebut Kalau ada peralatan kantor Otomatis Akan disiapkan Yang namanya Akun akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor Kalau ada peralatan Salon Misalkan Ada akumulasi Penyusutan Peralatan Salon Paham ya Kalau ada gedung Berarti sudah disiapkan juga Akumulasi Penyusutan Gedung Gitu umpul Sudah disiapkan Jawab Jawab Bu Ada lagi Kalau tidak ada lagi Untuk kelompok Menyesuaikan saja Seperti yang tadi Sudah 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 Dibahas Di Kode Numerial Angka perurutan Jadi Tidak boleh ada Akun yang sama Maka Kalau kelompok Disini sudah diganti Bisa ya Memahami ini Jadi disini juga harus diganti Tidak boleh ada Kode akun yang sama Itu kalau kelompok Kalau kelompok lebih enak Lebih luasa Dibandingkan kita Menggunakan Numerial Angka berurutan Ini agak ribet Maka jarang Perusahaan yang Menggunakan Kode Numerial Angka Berurutan Kalaupun ada Biasanya mungkin Memang dia Perusahaannya Perusahaan kecil Tapi kalau Perusahaannya Sudah perusahaan besar Maka dia Lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih Tepat Kalau menggunakan Apa Kode kelompok Dan kode desimal Karena ini Lebih leluasa Kalau sampai Kemudian muncul Akun-akun baru Tidak membuat Apa namanya Ripet gitu Tidak harus bongkar Dan seterusnya Oke Jadi Sekali lagi Utamanya ini ya Ini harus Harus diganti Tidak boleh ada Kode Yang sama Dimana tetap Untuk kelompok Juga ada Aturannya Ya Ada aturannya Bahwa kelompok Aset itu Nomor Ada satu dulu Ada ya Di buku ya Ada ketentuannya Untuk kelompok Kelompoknya terbagi Menjadi lima Untuk perusahaan jasa Ada kelompok Aset Itu Kepalanya satu Di sini nih Oke Angka satu Pertama Kemudian Angka Liabilitas Itu dua Ya Di sini Mulai Liabilitas Kemudian Kelompok Ekuitas Tiga Di sini ya Mulainya Sambil diperhatikan Di layar Oke Kemudian Kelompok Pendapatan Di empat Dan Kelompok Beban Di lima Oke Bisa ya Dilihat di situ ya Itu untuk Pengelompokan Dari akun-akun Kemudian Aset Itu kan ada Aset lancar Ada investasi Jangka panjang Ada aset tetap Aset tak berwujud Dan aset Lain-lain Maka Angka kedua Angka kedua Aset lancar Satu Oke Investasi Jangka panjang Dua Oke Nah kemudian Peralatan salon Tidak langsung Antara investasi Jangka panjang Dengan peralatan Salon Ini kan berbeda Investasi Jangka panjang Kelompok Sub Kelompok Investasi Jangka panjang Kemudian Peralatan salon Sub Dari Aset Yaitu Aset Tetap Maka Kalau kita bagi Ini bukan Satu Dua Dua Tetapi Satu Tiga Satu Paham 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 ya Kemudian peralatan kantor Karena tadi ada space Untuk akumulasi penyusutan Peralatan kantor Berarti ini adalah Tiga Satu Tiga 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 Satu Tiga Dan seterusnya Paham Paham Ya Oke Nanti yang lainnya Kalian bisa perbaiki lagi Tugas kalian Lihat Kemudian langsung ke Liabilitas Jadi Tadi Liabilitas itu Dua Karena dia Liabilitas jangka pendek Angka pertamanya adalah Satu Angka keduanya satu Kemudian Utang bank Berarti Dua Dua Satu Oke Paham ya Kemudian Modal Ini tiga Privy Arjuna Boleh Tiga Dua Satu Tapi Kadang-kadang Orang lebih suka Tiga Satu Dua Nanti kalau ada Modal siapa lagi Baru angka-angka Kedu-kedu Berikutnya Pendapatan Oke Kalau pendapatan Ada pendapatan Usaha Kan juga ada pendapatan Di luar usaha Maka kita bisa pisah ini Pendapatan usahanya Tadi 411 Maka karena pendapatan Sewa ini bukan Core usaha dari Perusahaan tersebut Bisa kita ganti Atau bisa kita Kasih kode Pendapatan Sewanya adalah 421 1 Sorry 4 2 1 2 2 Clear Sampai di sini Kemudian beban Beban juga demikian Kalau misalkan Beban ada Beban Administrasi dan umum Atau beban Beban usaha Bisa 511 Tetapi Kalau kemudian Ada beban Apa ini Misalkan ada Beban bunga Beban bunga adalah Beban di luar usaha Bisa mulai dari 521 Dan seterusnya Beban komisi Misalkan Ini beban komisi Bukan beban usaha Ini termasuk Beban di luar usaha Misalkan 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 Seperti Paham ya Beban kebersihan Ini kan beban usaha Bu Berarti 511 6 Misalkan Beban lain-lain Misalkan Oh 5 109 Boleh Karena mungkin Nanti ada beban lain Yang muncul Misalkan Jadi Pekerjaan Antara yang Gue jelaskan Disini Bisa mungkin Berbeda Dengan yang Kalian kerjakan Tetapi Kalian juga Tidak salah Tapi yang Penting Kalian tahu Konsepnya Oke Untuk kelompok Ada yang mau ditanyakan Kode kelompok Siapa nih Adelan Adelan Silahkan Adelan Kelompok Ya Tadi Kurang jelas Dengarnya Yang Numerial Semua Kelompok Bedanya Tadi Tadi Bagaimana Kalau untuk Perusahaan Yang lebih Besar Oke Angka Numerial Angka Perunturan Biasanya Biasanya Ini agak 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 Rieskan Pada saat Kita Salah Ngeblok Tadi Kalau Bu Ipat Sudah Sampaikan Pada saat Kita ngeblok Perkelompok Akun Kita kasih Space Yang leluasa Kalau kita Kasih space Yang leluasa Maka Memungkinkan Kode akun Yang masuk Mudah Mudah Untuk Kita Masukkan Jadi Tanpa Merubah Urutan Berikut Berikutnya Nah Karena Kadang Kadang Agak Ribet Tadi Apalagi Kalau Kemudian Akunya Sampai Ke Tiga Digit Kan Ada Dua Digit Ada Tiga Digit Agak Merepotkan Maka Biasanya Karena Ini Kadang Kurang Leluasa Numerial Angka Perunturan Itu Biasanya Implementasinya Banyak Dipakai Untuk Perusahaan Kecil Sementara Kalau Untuk Yang Perusahaan Sudah Besar Lebih Suka Atau Lebih Tepat Mereka Lebih Suka Menggunakan Akun Kelompok Atau BISIMA Kenapa Karena Ini Mudah Untuk Leluasa Untuk Memasukkan Akun Baru Yang Muncul Di Pertengahan Dalam Siklus Akutansi Itu Adelan Paham Karena Kalau Ini Spacenya Kita Harus Ingat Nomor Sekian Sampai Sekian Ini Adalah Kelompok Aset Dan Seterusnya Tapi Kalau Kelompok Dan Desimal Itu Tadi Kan Sudah Enak Angka Satu Pertama Ini Untuk Aset Lancat Yang Dua Untuk Kelompok Liabilitas Yang Tiga Untuk Kelompok Apa Dan Seterusnya Begitu Adelan Ibu Mau Nanya Lagi Yang Disini Yang Dikelompok Itu Kan Perlengkapan Salon Sama Perlengkapan Kantor Contoh Itu 115 Itu Bisa Aja Kan Bu Ya Diubah Jadi Yang Satunya 115 Satunya 16 Dipisah Jadinya Harus Dipisah Karena Mereka Karena Perusahaan Sudah Menentukan Bahwa Memisahkan Antara Aset Berupa Perlengkapan Salon Berbeda Dengan Aset Berupa Perlengkapan Kantor Gak Dicampur Pahami Adelan Karena Sudah Ditetapkan Tidak Dicampur Maka Kode Akunya Juga Tidak Boleh Sama Kalau Sama Nanti Kita Sudah Menggunakan Kalau Sekarang Sudah Computerize Sudah Pakai Program Atau Software Akuntansi Maka Kalau Kita Klik 115 Maka Yang Muncul Adalah Angka Perlengkapan Salon Kemudian Kita Mau Maksudnya Ini Adalah Perlengkapan Kantor Tapi Kode Akunya Ada 115 Maka Ini Kecampur Nanti Transaksinya Jadi Yang Awalnya Pengen Memisahkan Antara Perlengkapan Salon Dengan Perlengkapan Kantor Kalau Kodenya Sama Paham Maka Ini Akan Jadi Campur Lagi Paham Maka Ini Harus Di Rubah Tidak Boleh Sama Paham Adlan Paham Bu Ya Berarti Bawahnya Juga Dirubah Kan Satu Satu Tujuh Dan Seterusnya Terima kasih Ada lagi Untuk Kelompok Oke Kalau Tidak Ada lagi Kita Lanjut Ke Yang Desimal Desimal Ini Lebih Simple Lagi Bukan Lebih Enak Lagi Oh Ini Ada Ini Terkait Dengan Perlengkapan Salon Dan Perlengkapan Kantor Enak Dia Sama Sama 15 Tetapi Belakangnya Ada Desimal Oh Kalau 115 10 Ini Adalah Kode Dari Akun Perlengkapan Salon Kalau 115 20 Berarti Ini Adalah Kode Dari Akun Perlengkapan Kantor Ini Yang Desimal Kenapa Desimal Karena Ada Desimal Kalau Desimal Sampai Dua Angka Di Belakang Koma Kita Pakainya Jadi Depannya Sama Tetapi Belakangnya Ada Komanya Paham Jadi Kalau Yang Coba Lihat Pekerjaan Kalian Yang Memang Banyak Yang Kurang Tepat Di Numerial Angka Berurutan Yang Pertama Itu Banyak Yang Sama Kode Akun Demikian Juga Dengan Yang Kode Akun Kelompok Tapi Kalau Yang Disimal Sepertinya Kalian Sudah Banyak Yang Betul Ini Bisa Tahu Bedanya Kalau Antara Kelompok Ini kok Sama Kelompok Untuk Kas 111 Desimal Juga 111 Sama Tetapi Begitu Ada Pemisahan Antara Satu Jenis Akun Yang Relatif Sama Umurnya Kurang Dari Satu Tahun Itu Namanya Perlengkapan Tetapi Perusahaan Ingin Memisah Antara Perlengkapan Salon Dengan Perlengkapan Kantor Misalkan Atau Kalau Dia Bergerak Di Bengkel Perlengkapan Bengkel Dan Perlengkapan Kantor Dipisah Maka Lebih Mudah Menggunakan Akun Desimal Ini Ada Komanya Tapi Kalau Kita Pakai Kelompok Kodak Akunya Harus Berbeda Itu Yang Penting Paham Jadi Ada Aturan Main Pada Saat Kita Mau Menggunakan Numerial Angka Berurutan Seperti Ini Ketentuannya Kelompok Ada Ketentuannya Demikian Dengan Tipe Kode Desimal Ada Ketentuannya Bisa Dicernak Ada Pertanyaan Terkait Dengan Desimal Selebihnya Menyesuaikan Untuk Kasus-kasus Berikutnya Silahkan Kalau ada Yang Mau Tanya Kedengeran Tur Kedengeran Tanya Bu Tadi Bu Silahkan Ini Bu Mau Nanya Kita Bisa Milih Kalau Nanti Mau Dimasukin Mau Pakai Yang Kelompok Atau Desimal Atau Nomor Yang Berurutan Bisa Milih Ya Harus Milih Gak Bisa Kamu Aset Menggunakan Nomor Berurutan Kemudian Liabilitas Menggunakan Kelompok Bisa Jadi Mungkin Ada Kode-kode Akun Yang Lain Tapi Kita Gak Bahas Selalu Mendalam Yang Penting Kalian Tahu Apalagi Kalau Kita Menggunakan Software Akuntansi Lebih Enak Kita Menginput Kode Akunnya Daripada Menginput Nama Akunnya Paham Ya Ini Hanya Untuk Mempermudah Kita Pada Saat Kita Entry Data Pada Saat Input Data Oh Ini Jurnalnya KAS Terhadap Pendapatannya Sudah Kalau Kita Pakai Kelompok KAS KAS Itu Pasti Satu-satu Keluar Itu Nanti Akun KAS Kemudian Pendapatan Usaha Pendapatan Usaha Kelompok Berapa Kelompok 4 4 1 1 Kita Cukup Klik 1 1 Muncul KAS 4 1 Muncul Akun Pendapatan Jasa Atau Pendapatan Usaha Jadi Ini Sebetulnya Kode Akun Ini Adalah Untuk Memudahkan Kita Pada Saat Kita Mau Input Data Atau Mau Mencari Datanya Jadi Boleh Pilih Salah Satu Di Antara Yang Ada 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 Mungkin Kalau Dulu Kita Kenal Ada Kode Akun Angka Bukan Kode Akun Huruf Misalkan Kalau KAS Apa HLK Herta Lanca KAS Kalau Dulu Begitu Ada Ada Gabungan Antara Huruf Dan Angka Tapi Kita Nggak Bahas Sampai Kesana Cukup Ini Contoh Saja Sebetulnya Ada 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 Lagi Baik Kalau Tidak Ada Kita Anggap Cukup Untuk Pembahasan Tentang Kode Akun Oke Nah Kegiatan Kita Berikutnya Adalah Mempresentasikan Hasil Diskusi Kalian Terkait Dengan Bagaimana Cara Memposting Atau Memindahkan Jurnal Umum Yang Sudah Kita Buat Kedalam Buku Besar Masing Kedalam Kedalam